Intro Shadaralon hari ketiga infansi Rusia ke Ukraina, akhirnya NATO meresponnya. Kepala NATO Jen Stoltenberg mengatakan akan menerjunkan pasukan untuk pertama kalinya demi memperkuat pertahanan Ukraina dari infansi Rusia. Stoltenberg memperingatkan bahwa infansi Rusia ini telah mengancam keamanan Eropa yang lebih luas di luar anggota non-NATO Ukraina. Untuk itu, pasukan NATO dan kekuatan udara diterjunkan di sisi timur Ukraina. Dia mengatakan sekutu juga telah mengaktifkan rencana pertahanan. Ribuan tentara NATO bahkan sudah bersiaga di darat, laut, dan udara. Langkah tersebut adalah yang terbaru oleh NATO dengan tujuan meningkatkan pertahanannya. Terlebih setelah sekutu yang dipelopori Amerika Serikat mengirimkan ribuan tentara ke anggota timur saat Rusia bergerak ke Ukraina. Dia tidak memberikan perincian tentang kemana pasukan tersebut dikirim. Menurutnya, hal itu terserah komandan militer tertinggi NATO. Dibuat pada tahun 2003, NRF terdiri dari 40.000 personel dan mencakup 8.000 kontingen dengan kesiapan tinggi dengan pasukan udara, laut, dan operasi khusus yang dapat dikerahkan dalam beberapa hari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!